BAKSO Bakso tak hanya berbentuk bulat, namun bakso bisa dibuat dengan beragam bentuk. Seperti bentuk hati, bunga, pelangi, maupun bentuk lucu lainnya. Warnanya pun bisa berwarna-warni. Bakso-bakso ini dikenal dengan bakso import, karena biasa terdapat dalam makanan Jepang. Kali ini Yuyun Anwar, seorang pakar makanan olahan, mengajak untuk membuat bakso import ini sendiri. Bahan dasar bakso import ini adalah ikan, sehingga kandungan protein lebih tinggi dari bakso daging. Dan tentu bakso ikan jauh lebih sehat karena tidak mengandung lemak. Kalau bakso ikan masih penghabitasi lagi ya, jadi dikati orang bisa tetap makan ikan menjadi dikati. Tapi kalau bakso daging, bahwa baksonya sudah berstatis. Tapi masih ada potensi di sana untuk mungkin mengatasi kecewaan, orang sudah mulai meningkat. Kalau orang-orang yang kata-kata keseluruhan, pasti ada hal itu bakso ikan. Pasti tinggi yang bakso ikan. Karena di bakso ikan tidak ada lorak. Memulai bakso bakso ikan. Jadi memang bakso ikan tidak bisa ada yang ada yang bakso ikan. Berbeda dengan pembuatan bakso daging, pada bakso ikan harus diperhatikan rantai dingin yang tidak boleh terputus. Dan juga jeling set atau proses yang menjadikan bakso kenyal seperti jeli. Yang sangat penting sekali, jadi kalau untuk bakso ikan itu yang produk diperhatikan, sangat penting sekali terlantai dingin dengan setting jelan. Jadi pada sebutnya untuk bakso ikan itu akan menutup sebuah setting jelan. Kalau setting jelan sukses, tadi saya bilang di sebutan 50-50. Bapak, lantai bakso ikan. Bakso ikan biasanya diolah lagi untuk masakan Jepang seperti sabu-sabu atau masakan Cina capcai. Menurut Yuyun, saat ini di pasar-pasar modern di Indonesia, bakso ikan masih banyak yang diimport dari Singapura. Sehingga jika masyarakat kita tertarik untuk mengembangkan usaha membuat bakso ikan, peluang bisnisnya masih terbuka lebar. Bisrina Hariani, Surya Dewata, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!